Intro Rangkaian Festival Edukasi Bank Indonesia atau Veskabi masih berlanjut Universitas Lampung menjadi kampus kedua yang dikunjungi setelah Universitas 11 Maret di Solo Ribuan orang memadati lokasi penyelenggaraan Veskabi di Gedung Serbaguna Unila selasa 29 Oktober 2019 Melihat antusiasme mahasiswa tersebut, tak salah jika Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Veskabi Kita pilih Lampung bukan karena saya adungi Lampung, tapi kita pilih Lampung karena Lampung adalah satu daerah yang mempunyai potensi besar dalam bidang perekonomian ini Kehadiran Veskabi diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai ekonomi digital Bahwa mahasiswa itu sekarang itu dari sisi usia produktif kan banyak sekali milenial ya Dari 69 persen penduduk kita itu sudah usia produktif dan 24 persennya atau 63,8 juta itu adalah milenial Oleh karena itu kita sama-sama tahu bahwa milenial itu memiliki suatu karakter selalu haus akan ilmu pengetahuan Berani, transparan, lugas, aktivitinya sangat banyak dan juga energinya bagus Dan mereka sangat-sangat mengikuti perkembangan teknologi Oleh karena itu maka semua aktiviti ekonomi ini kita arahkan fokus lebih banyak ke arah milenial Kris! Kris! Ekonomi! Milenial! Event ini juga menjadi sarana Bank Indonesia untuk memperkenalkan sistem pembayaran cepat Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS Kris itu sangat cocok sekali untuk milenial Dan sudah kita uji coba kan ada ke kampus gitu Dan kemudian ini akan secara masif masuk ke kampus-kampus dan pasar tradisional Dengan demikian sesudah satu janur semua sudah menggunakan QR Code Indonesia Standard atau Kris Sangat bangga melihat bagaimana pihak panitia dan kerjasama dengan kampus Terutama juga dengan bagaimana pihak Bank Indonesia sebagai pemerakasa dan penyelenggara Koordinasi dan kerjasamanya membuahkan sebuah kegiatan yang amat sangat bermanfaat Bukan hanya mensosialisasikan tentang sistem pembayaran digital Tapi juga ternyata sangat-sangat sukses untuk memberikan literasi pembayaran digital Yang ternyata bisa dibawakan oleh Deputi Gubernur sendiri dengan cara yang amat sangat punya pendekatan milenial Veskabidi Unila turut diberiakan oleh kehadiran Sarawendah Sebagai founder Sarawendah Jus CEO and founder Melod Vanana Karvian Vanana Penulis dan konten kreator Ali Tsusanto Vlogger dan konten kreator Yudis Tira Sondak Mereka membagikan ilmu dan pengalaman kepada peserta Edukasi Bank Indonesia bisa menjadi motivasi lagi buat anak-anak Jadi mereka gak merasa, oh mereka ini masih kuliah, mereka gak bisa usaha Tapi kalau misalnya usaha itu tidak memandang umur Asal ada niat dan keinginan, inilah caranya Bini bisa disenakan dimanapun di titik Indonesia Gak cuma di Lampung aja, tapi kalau bisa tahun depan di Lampung juga ada lagi gitu Dijatuhkan setelah Lampung Veskabidi akan dilaksanakan di Manado Universitas Negeri Manado pada tanggal 4 November 2019 mendatang